Intro Liga 1 kembali menimbulkan kontroversi Usai keputusan keliru Wasid yang menyatakan striker Persib Bandung David Dasilpa offside yang ramai diperbincangkan Pasalnya keputusan offside David Dasilpa saat laga Persib Bandung kontra Borno FC dinilai keliru Dan kini hal serupa kembali terjadi kali ini dari keputusan kontroversial asisten Wasid saat persebaya melawan PSIS Semarang Pertandingan persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang itu merupakan lanjutan pekan ke-22 Liga 1 musim 2021-2022 Yang digelar di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali Pada laga tersebut, kedua tim harus puas berbagi angka dengan skor kacamata 0-0 Namun ada satu keputusan yang kemudian jadi perbincangan Yaitu keputusan offside dari asis Tesei Marukawa pada Marcelino Ferdinand Kejadian kontroversial tersebut terjadi di menit ke-18 yang datang dari asisten Wasid II bernama Muglis Kejadian bermula dari umpan terobosan yang diterima Tesei Marukawa di sisi kanan lapangan permainan Pemain asal Jepang itu merangsang masuk ke pertahanan PSIS Semarang Lalu melepas umpan mendatar yang diselesaikan Marcelino Ferdinand menjadi gol Namun gol tersebut diputuskan offside secara mendadak oleh asisten Wasid Sebab Tesei Marukawa sudah terjebak dalam posisi offside Tentu ekspresi Tesei Marukawa seakan tak percaya menerima keputusan tersebut Jika melihat tayangan ulang, tampak Tesei Marukawa berdiri dalam posisi offside Saat menerima bola umpan terobosan di sisi kiri pertahanan PSIS Semarang Hal tersebut jelas menimbulkan reaksi keras dari publik sepak bola Indonesia di media sosial Keputusan itu jelas merugikan Persebaya Surabaya Karena jika Tesei Marukawa saat itu tidak dinyatakan offside Maka Persebaya Surabaya berhasil meraih 3 poin pada laga tersebut Meski demikian, Persebaya berhasil menggeser Persib dari posisi ketiga dengan raihan 43 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!